Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Thumma awhayna ilaika Anitta bi'millata Ibrahim hanifa Wa makana minal musyrikin Amma ba'ad Hadratal muhtaramun walmukaramun Waralim ulama barukiai Alladhinahum warosatul anbiya Ingkang tansa kulu gurmati Ngarsanipun romo kiai banan Ngarsanipun romo kiai ahmadi yusuf Lansedoyo poro kiai Keluarga besar ranting karang kemiri Karang lewas banyumas Dewan suriah dan fitiah Ibu muslimat fatayat GP ansor benser Rekan-rekan nita Ibnu IPPNU Ingkang tansa kulu gurmati Kulu bangga Poro imam masjid imam musola Guru ngaji Guru tepeking Ngang tansa kulu mulia Ngang satuhu kina buktin Poro bobo haji Ibu hajjah Lan calon calon haji Calon hajjah Allahumma Ngang tansa kulu gurmati Kularga besar Bapak Gino Serta adik saya Muhammad Giansyah Al-Rizki Bin Bapak Serda Gino Anggota TNI Kodim 0702 Burbalingga Dan Ibu Ani Sururi Serta adik Muhammad Giansyah Al-Rizki Kita duakan bersama Jadi anak yang soleh Anak yang alim Anak yang bermanfaat berguna Untuk kularga Desa agama dan negara Allahumma Kularga besar Farukom Binca Kecamatan Karanglewas Yang terhormat Bapak Camat Atau yang mewakili Dari jajaran Polsek Koramil Yang terhormat Bapak Kapolsek Bapak Undan Ramil Yang mewakili Yang hadir Dari jajaran TNI Polri kita Yang saya hormati Lari kebesar Masyarakat Karangkemiri Karanglewas Ngang tansa kulu mulia Lan mukimu kita muliakan kali Allah Allahumma Marilah kita panjatkan Buju syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Rabbin Salawat salam Tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alihi wassalam Yang kita nantikan Syafaat pertolongan Ya milkiya makelak Amin Allahumma Ya rabbal Alhamdulillah Tahun baru 2023 Mombongi tes bakar-bakar Nek nyong mending turu Mending turu Daripada rubes mending turu Karena kita tahu Sesuatu barang sing mubah Contoh nek mangan Mubah Mubah Barang hukumnya mubah Mangan Minum Turu Sesuatu yang sifatnya mubah Tapi dati sebab ganjaran Contohnya tadi Tidur Kemudian makan Kemudian minum Minum Itu hukumnya mubah Tapi setang gue Paling judeg Kalau sesuatu hukum Yang hukumnya mubah Datilah dan ganjaran Contoh Makan yang diniati Ibadah Minum yang diniati Ibadah Tidur yang diniati Ibadah Bahkan ulama tasawuf Mengatakan Sebetulnya secara ilmu tasawuf Tidak ada hukum mubah Soalnya Kalau kita melaksanakan Barang mubah Diniati Ngilangakan barang Sing maksiat Malah dati sebab ganjaran Contohnya Barokai mangan Orang nyolong Barokai turu Orang judi Barokai turu Orang lakuni Nyolong maling Dan sebagainya Jadi ini secara ilmu tasawuf Secara ulama-ulama Sufi tersebut Sebetulnya hukum mubah Tidak ada Soalnya Barokai ngelakuni Barang mubah Sing diniati Ganjaran Maka tidur kita Makan kita Minum kita Diniati ibadah Malah dati sebab ganjaran Dan setan paling judeg Sesuatu sing sepelek Malah dati sebab ganjaran Allahumma Satu Nomor dua Dih Muhammad Giyansah Al-Rizki Sampun Dangud Dipun Khitan Oke kita sedikit Bahas tentang khitan Khitan Kalau menurut Kepercayaan Masyarakat Karang lewas Secara hukum Syariat Yang ikut Nabiullah Ibrahim Tapi barokah kita Ngaji siang hari ini Dati paham Kalau ibu ditanya Sama anak-anak Bu apa Ngapode Sing pertama Khitan Si Sinten Ibu jawab Sinten Bapake Sing pertama Sunat Bapake Oke 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 lah Orang masalah Oke Tapi ini Ditarik secara Sejarah Secara syariat Ibu Pasti ngerti Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Wa idhim Dala Ibrahim Rambuh Bika limantin Fatem Bangun Wa idhim Talak Rikalan Nenguji Sapa sing Diuji Ibrahim Kanjang Nabi Ibrahim Alayhi Salam Sapa sing Nguji Rabbuhu Pengerani Nabi Ibrahim Gusti Diuji Karo Apa Bika limantin Kelawan Pirang-pirang Kalimat Apa dilakoni Fakat Mokot Disempurnak Nah Apa sing Disempurnak Nah Huna Kabe Perintai Allah Dati Sebab Lantaran Perintah Allah Kenang Apa Muninewa Idhib Talak Rikalan Nenguji Kenang Apa Sunat Adalah Ujian Waktu itu Soalnya Seperti ini Kalau Hari ini Kulo Sunat Dek 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 Rizki Rizki Nama Panggilannya Rizki Apa Michael Rizki Ya Dek Rizki Kalau Kemarin Tahun Lalu Dek Rizki Sunat Sekarang Sudah Modern Tidak Dari Sunat Jalung Maring Mantri Pak Nyong Sunat Ya Rizki Seminggu Langsung Melayu Melayu Sedih Langsung Kat Rokan Kalau Dulu Nang Apa Mone Nih Wa Idip Talari Kalian Nguci Gemian Jaman Bios Jaman Laser Jaman Gunting Pesok Gawene Soko Besi Urung Gawene Kang Mulani Dulu Nalikan Nabi Brem Sunat Uli Ngetok Ura Karo Laser Apa Man Laser Gunting Bimbo Tan Nopok Karo Kapak Laser Urung Anak Gunting Beurung Anak Kalau Gemin Nganggu Pring Pring Dilansipi Apa Jangan Nge Bap Nah Gemin Jaman Nabi Biro Em Botan Nganggu Niku Sing Kepenak Apa Jagong Ngi Watu Geletak Nang Dur Watu Dipantreng Diantem Kapak Breit Mulai Santri Santri Ngerti Nabi Ibrahim Disunat Pindu Soalnya Apa Kulite Esinutupi Pucuk Manuk Sedangkan Hitam Itu Ngetok Kulit Kulit Katir Oke Oke Katir 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 Sementeng Nganjik Sementeng Mudeng Katir 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 Ketika Ketika Memotong Katir Yang penting Menteri Ketir Gue berarti Menine Ketir Koidahnya Adalah Malayati Mulwajib Ilabihi Wahua Wajibun Hukum Khitan Dek Rizki Dulu Kamu tanya Sama Mamas Mamas Iyo Apa Andaikan Saya Tidak Hitan Bagaimana Mas Berarti Misalnya Dede Yang Belum Sunat Orang Misalnya Mas Yang Wulung Tau Wulung Sunat Orang Apa Cuma Sunat Hukumnya Sunat Sholat Hukumnya Wajib Limang Waktu Hukumnya Wajib Koidah Usul Fekihnya Adalah Malayatimul Wajib Wahua Bi Wahua Bi Wajibun Sesuatu Barang Sing Orang Wajib Tapi Ngulakuni Barang Sing Wajib Apabila Sesuatu Sing Wajib Dilakuni Orang Sempurna Gara-gara Sing Orang Wajib Dilakuni Maka Sing Orang Wajib Mau Hukum Sunat Mau Maka Wasilah Tadi Lantaran Tadi Hukum Wajib Melu Wajib Tapi Wajib Hukum Wajib Yang Menyempurnakan Malayatimul Wajib Ilebi Wahua Wajibun Sesuatu Wasilah Apabila Orang Nana Ngulakuni Barang Wajib Barang Sing Wajib Jadi Orang Sempurna Gara-gara Wasilah Tersebut Orang Nana Maka Wasilah Ini Dihukum Wajib Tapi Wajib Yang Menyempurnakan Contoh Saya Perintah D-Rizki D Apa Mas Kayak Gendeng Borot Siki Musim Udan Terus Mas Gendeng Melorot Kemudian Ini Bocor 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 Ini Bocor Clebus Cendul Bocor Bocor Terus Ke Bocor Bocor Terus Ke Bocor Maka Kita Bisa Naik Ke Atas Dan Teng Gendeng Kan Lu Butu Nganggu Alat Alat Apa Bu Wah tangga, anda Anda, jenon maring Jakarta bingung Anu pak, anu pinjem anda Pinjem apa, pinjem anda Pinjem nyang Pinjem anda, pinjem tangga Oke, kewajiban kita Pokoknya mbu pericara naik danten gendeng Tapi kita apapun bisa sempurna Kalau ada alat penunjang Apa itu, ya naik tangga Nganggok anda Apapun itu, kepenaknya ya nganggok Anda mau numpak Kursi ya bisa, numpak sih Tapi lebih kepenak nganggok anda Maka hukumnya anda disini Hukumnya tangga disini Hukumnya anda Hukumnya tangga disini Adalah kan lantaran Lantaran gue ngejak barang Wajib-wajibnya danten gendeng Maka pen kita Danten gendeng kepenak Sempurna oleh danten gendeng Maka tangga disini Hukumnya wajib-wajib Nganggok tangga Bisa danten gendeng dengan sempurna Lah, umpama dirizki Orati sunat Pucuknya katir Ikut katir Kita dati sebab Sarang najis Sarang kotoran Sholat Khoesiana sarang najis Sarang kotoran Masih ada najis kotoran Maka sholat Orasa Misalnya dirizki Mas nyongar pora sunat Ya ngona Terus kebriwe resiko Resiko Nggak ya kie Andai kata tidak sunat Maka saban Sholat Barang wajib Sholat Barang wajib Singlimang waktu Dilakoni Maka wajib Sedurung Sholat Wajib Wudhu Sedurung Wudhu Wajib Ngumbai Soalan Nih Khoesiana Khoesiana Dati sarang Najis Sarang kotoran Yang ngona Dipraktek Nah Ngongar pora sunat Yang ngona Aram maghrib Kesusu maghrib Kudu Gilembu Sedurung Wudhu Di kumbah Ngumbai Wartel Ngisa Sholat Ngisa Sedurung Wudhu Ngumbai Wartel Khoes subuh Jam setengah Dimaesok Mumput Mumput Sedurung Wudhu Ngumbai Wartel Duhur Sedurung Wudhu Ngumbai Wartel Genap Seminggu Wartel Mulai Des Mulai Menora Dela Dela Di kumbah Islam Memberikan Kemudahan Maka Ben Orat Dati Sarang Najis Sarang Kotoran Ben Mengkos Wudhu Sempurna Toh Harus Sempurna Solat Esa Maka Selam Kemudahan Wujud Diti Khitan Nabi Ibrahim Aleih Salam Tapi Barakah Kita Hari ini Ngaji Dati Ngerti Secara Syariat Yang Membawa Adalah Nabi Ibrahim Tapi Nenjenangan Takun Sopo Sing Pertama Khitan Jawabannya Adalah Ada Khol Mengatakan Orang Yang Pertama Melaksanakan Khitan Adalah Nabi Adam Alayhi Salam Bagaimana Ceritanya Seperti ini Nabi Adam Mudun Alam Dunia Kan terpisah Ih Bitu Min He Jami Turun Turun Kalian Semua Dari Surga Adam Hawa Iblis Kan Mudun Kabe Nang Alam Dunia Tempat Beda Beda Adam Mudun Nang India Hawa Nang Jedah Mula Jedah Kue Maknanya Eyang Putri Iblis Karang Kemiri Karang Kemberesi Ngulon Pak Kemang Kenrin Karang Kemberesi Ngulon Kutu Lajibarang Balik Maning Ngulon Midul Oh Oke Kembali Ke Pengajian Adam Mudun Nang India Hawa Mudun Nang Jedah Iblis Mudun Nang Maisan Di Tempat Beda 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 Telu Telu Ditakdir Salah Domong Dosa Menyatani Nabi Terbebas Dari Dosa Tapi Hanya Ditakdir Kesalahan Adam Yadue Salah Hawa Yadue Salah Iblis Yadue Salah Telu Telu Ditakdir Salah Telu Telu Diberi Kesempatan Kontopat Singgelam Topat Mung Loro Adam Kalian Hawa Iblis Bukannya Topat Malah Ngungal Nadada Semakin Sombong Adam Hawa Gelem Topat Apa Topat Nabi Adam Diterima Topat Nabi Adam Tanggal Berapa Sepuluh Asura Mulanya Bulan Surah Cara Mung Jawab Bisa Hura Hura Bisa Seneng Bulan Surah Tanggal Sepuluh Sepuluh Asura Beberapa Poro Nabi Yang Punya Kesalahan Diterima Atau Batik Oleh Allah Roto Roto Tanggal Sepuluh Asura Mulanya Mas Ulin Misalnya Nyong Nikah Nabo Canang Ulan Surah Ura Ura Masalah Ura Masalah Ura Masalah 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 Iya Tapi Ini Jangan Manut Kalau Ilmu Jawa Bisa Yang Genti Tahun Tegese Genti Barsura Apa Sura Barsura Apa Sabar Ya Sebentar Nga Wulan Surah Sebabnya Mas Zulin Wulan Surah Gue Masalah Cerita Ini Mas Zulin Soalnya Nasih Ngomong Kayak Ata Ini Karena Boca Dan Surah Sebabnya Apa Nyeror Kitul Barang Gaw Diluruskan Oke Kita Ngerti Gaw Ia Kita Kenal Gaw Ia Bagaimana Kita Kenal Allah Kalau Kita Tidak Kenal Barang Gaw Gaw Ia Tapi Percaya Kekuatan Allah Hukum Mesyirik Orang Yang Namanya Musyrik Oke Kita Ngerti Barang Gaw Ia Malaikat Setan Iblis Gaw Apapun Semuanya Kita Hubungan Kita Hormati Saja Tapi Ini Kenal Ngerti Ketika Nyerorok Gidul Mantu Ketika Kondangan Jawabnya Seperti Ini Bukan Kayak Gitu Kenal Mas Terutama Ada Dikita Yang Mungkin Mas Zulin Bingung Jawabannya Kayak Miki Mau Tahayul Itu Saja Mulanya Gula Takkan Kero Sampaian Mas Sulit Nah Ngapa Ngapa Si Mbak Biyut Kula Mbak Kula Ndika Kona Janik Kana Boca Bulan Surah Bisa Bulan Kue Dihindarin Kau Nikah Boca Kau Senang Senang Hura Hura Jawabannya Simple Di Bulan Itu Kita Punya Nabi Yang Namanya Rasulullah Muhammad Berkabung Yang Nabi Muhammad Berduka Yang Dalam Bulan Surah Namanya Peristiwa Karbalah Gara-gara Konflik Politik Negara Orang Rampung Rampung Nganti Tiga Tegel Meng Perkara Jabatan Perkara Pangkat Sampai Tiga Tegel Kero Putu Nabi Yang Namanya Sayyidina Hussein Sampai Kepala Putu Nabi Terpenggal Pisah Antara Sirah Dan Badan Gara-gara Meng Perkara Jabatan Kepemimpinan Meng Perkara Politik Dalam Negara Nganti Tegel Putu Nabi Yang Namanya Sayyidina Hussein Dan Seluruh Keluarga Besarnya Mulanya Peristiwa Berdarah Itu Tanggal Sepuluh Asyuro Bulan Muharram Cara Jawa Ngaranine Bulan Zura Jawabannya Mung Simpel Apa Ya Patut Apa Ya Pantes Kita Singjere Melu Nabi Nyaksenin Nabi Rasulullah Gusti Allah Kita Ngikut Nabi Berharap Safa Ngatakan Nabi Apa Ya Pantes Singjere Ngaku Umat Nabi Malah Seneng Seneng In Dalam Bulan Berkabung Kanjeng Nabi Ya Bada Bk Yang Gie Anu Mas Hulin Napa Pak Gular Ini Kana Boca Ya Kapan Apik Ya Mas Apik Ya Ahad Manis Lah Beribun Mas Hulin Ahad Jemai Pintan Pak Gangsal Ahad Kan Lima Ad Mas Ini Pas Salur Bopitu Misaw Lulun Ahad Lima Senen Papa Selas Satu Rebopitu Komis Bulu Jumlah Satu Sangat Tungan Jawad Dina Ahad Lima Lima Pada Pada Angkanya Maksudnya Pada Pada Karepe Tegese Sing Kondangan Ya Karep Sing Di Kondangan Ya Karep Tenting Meng Kau Nampas Sumbangan Ya Akeh Jadi Pada Pada Bombong Allah Bapak Bapak Ngetika Tapi Mas Sulin Ahad Manis Dina Sedan Ramani Kula Berarti Dina Sedan Kaki Bo 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 Ya Jating Gok Wong Dina Nase Keluarga Hormat Jawabannya Simpel Apa Ya Patut Nang Dina Nase Keluarga Nang Dina Sedan Mbah Kakung Malah Ngo Seneng Seneng Acara Keluarga Ya Pada Hukum Kero Tadi Kita Wong Jawa Ada Sesuatu Yang Boleh Tapi Anak Tempung Orang Patut Orang Pantes Orang Kewes Orang Luwes Sesuatu Yang Boleh Tapi Orang Patut Wong Jawa Due Contohnya Apa Nang Belangkong Nang Bokong Boleh Boleh Itu Boleh Itu Boleh Tapi Wong Jawa Orang Patut Orang Pantes Orang Kewes Orang Luwes Contohnya Tadi Apa Ya Kita Belajar Ngaku Mati Nabi Kayang Katanya Kita Berharap Rasulullah Malah Pada Lirwa Karokan Nabi Malah Pada Hura Hura Ing Dalem Berkabung Rasul Ing Dalem Sepuluh Surah Bulan Surah Muhar Bulan Surah Ini Bung Nabi Adam Berpisah Dengan Hawa Kan Aduh Berpuluh Berat Beratus Beratus Tahun Orang Ketemu Nadar Ya Allah Andaikan Saya Berjumpa Dengan Istriku Hawa Ya Allah Saya Bernadar Ya Allah Saya Akan Ngedok Bagian Tubuh Saya Niku Nentikan Nabi Adam Ya Allah Saya Bernadar Ya Allah Apabila Saya Berjumpa Dengan Istriku Hawa Ya Allah Saya Akan Bernadar Saya Ngetok Bagian Salah Satu Bagian Di Tubuh Saya Allah Nerima Tabate Kemudian Allah Mertemukan Mereka Dimana Sebab Bukit Yang Namanya Jabal Rahmah Jabal Rahmah Ibu Bapak Haji Orasah Jabal Rahmah Tidik Ngerti Oke Bukit Gemian Nini Boyutku Kaki Boyutku Adam Hawa Ketika Rindu Beratus Ratus Tanura Ketemu Disini Jabal Rahmah Bertemu Adam Dan Hawa Posisi Adam Neng Ngisor Hawa Neng Duwur Sing Wadu Neng Duwur Sing Lan Neng 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 Nabi Adam Dibawa Bukit Siti Hawa Diatas Berarti Bagus Sing Lan Neng Sing Wat Neng Gunung Sing Lan Neng Ngisor Neng 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 Yang Neng 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 Siki Kailangan Bojo Neng Hawa Yang Lain Leng Neng Neng Hawa Yang Neng 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 Hawa Where Are You Kamu Dimana Hawa Mas Adam Hawa Mas Adam Hawa Kamu Dimana Misalnya Hawa Mas Adam Koleh Mergo Tobat Yung Ngapur Karo Allah Allah Nompok Tobat Nabi Adam Siti Hawa Iblis Bukannya Tobat Malah Ngungal Neda Bisa Dora Kang Suar Gaya Gara 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 Sifat Sombong Dikon Bangapura Malah Orang Jaluk Bangapura Malah Tambah Tambah Semakin Sombong Mulan Ini Anam Pinter Cerdas Tidak Apa Betanya Tur Apa Orang Apa Cerdas Iblis Menung Saurung Ngambah Suarga Apa Iblis Tau Suarga Iblis Itu Panglima Moloikat Lebih Tinggi Derajat Dari Moloikat Iblis Waktu Itu Namanya Yang dimuliakan Allah Mulan Ini Sombong Perga Ilmune Pangkate Jabatane Urung Anak Apa Kondrangi Iblis Iblis Pernah Dekat Dengan Allah Bahkan Lebih Dari Malaikat Posisi Pernah Di Surga Dekat Dengan Allah Dekat Dengan Malaikat Panglima Malaikat Gara Gara Sipat Sombong Iblis Yang Namanya Azazil Makhluk Paling Hina Gara Sipat Sombong Bangkang Perintah Allah Diberi Nama Gelar Yang Hina Yang Namanya Iblis Iblis Artinya Pembangkang Gara Gara Sipat Sombong Mulanya Menung Sa Meng Perkara Suki Tok Urungan Apa Suki Iblis Menung Kondang Hebat Suki Mulia Urungan Apa Apa Mulia Iblis Iblis Pernah Mulia Banget Gustalo Nang Suarga Kita Ngimpi Suarga Burung Tahu Apa Ngang Suarga Iblis Tahu Sukih Sukih Pinter Sombong Gara Sipat Sombong Allah Menghinakan Makhluk Yang Paling Mulia Yang Namanya Azazil Makhluk Yang Paling Rendah Nangisor Dasaring Dasaring Nerokok Diberi Gelar Iblis Adam Jaluk Ngapura Karo Allah Ngapurani Ya Allah Saya Kepangin Ketemu Hawa Saya Bernadar Andai Saya Ketemu Hawa Saya Akan Ngetok Bagian Tubuh Saya Allah Njabai Ketemu Karo Hawa Di Bukit Yang Namanya Jabal Rohmah Adam Nangisor Hawa Nangduhur Ini Adalah Pelajaran Bagi Kita Tanpa Sebab Ini Ada Sebabnya Kenapa Hawa Nangduhur Adam Nangisor Simbolnya Adalah Laki-laki Mengejar Cintanya Butuh Doa Dan Perjuangan Hawa Juga Kangen Hawa Nangduhur Bukit Ken Jenangan Jadi Adam Kenyong Hawa Mas Adam Mas Adam I love you Mas Love you Today aku kangen aku juga armudun saking kangen kangen ke suami armudun tapi Nabi Adam dawoh kita memang saling merindu kita memang saling kangen apabila mendung sudah di atas kepala jangan halangi hujan akan turun apabila angin sudah berhembus kencang jangan halangi daun kering berguguran dan apabila senyum membawakan di hatiku jangan halangi untuk aku selalu merindu padamu kita memang kangen deh kita memang kangen tapi ojo kowe sing mudun marani aku kenapa mas aku kan kangen kita memang kangen tapi ojo kowe mudun marani aku anak putu kum besok kono cerita wong watun ngu beru berwong lana lah ku tunai pripun mas ku tunai aku wong lanang munggang gunung tegesi butuh perjuangan menghampiri cintanku padamu seti hawa di parani nabi adam bertemu wis ketemu karobon so kan kudu wajib bayar nadar ya Allah kudu padu bayar nadar iyo dam ngetok bagian tubuhku sedangkan ngetok tangan engkau dati necacat ngetok irung dati necacat ngetok lambe dati necacat ngetok kuping dati necacat sedangkan sedoyo nabi semua nabi niku tidak boleh cacat nabi niku sempurna secara fisik mulai nabi pesek niku mbutuh nonton sedoyo nabi niku secara fisik ganteng, gagah, gede duur niku sedoyo poro nabi dijaga oleh Allah secara fisiknya gede duur, gagah, pintar, pidak, so hebat niku poro nabi mulai cerita nabi pesek mbutuh nonton nabi cacat mbutuh nonton perkara diparengi penyakit orang niku urusan nih Gusti Allah misalnya nabi yakub kan diparengi penyakit sepuh meripate wu toh kan ngantin niku nabi ayub diparengi segera puluh-puluhan ta tahun tapi secara fisik sedoyo nabi niku ganteng, hebat, gagah, pitak, so semua nabi tidak boleh cacat dijaga fisiknya oleh Gusti Allah kalau kamu ngetok tangan dam mungko yu cacat ngetok kuping yu cacat ya pripun ya Allah tapi saya pengen bayar nadar ya Allah iya ketokkan bagian tubuhmu si ngorakatan kue mengkonek diketok ora dati cacat malah dati sipating sempurna kenapa ya Allah ya goletana rambut nek diketok ora dati cacat yudyo yudyo eh si gurus-urusan ini karo getih karo daging rambut kan bukan getih bukan daging la kue maudam nek diketok kue ngono ora dati sebab cacat malah nek diketok dati sebab kesempurnaan apa yuk kue kulit pucuk manuk dari cerita ini kita paham pertama orang yang melaksanakan khitan mergombayar nadar niku adalah nabi adam alaihi salam keturunan ni nabi adam bis orang ngerti pergoro niku 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 beranak pinak kata pirang pirang kemudian Allah menyimpulkan lagi diberikan syariatnya kepada nabi ibrahim alaihi salam jadi pertama orang yang melaksanakan khitan adalah nabi adam tapi pertama nabi yang mendapatkan syariat untuk melaksanakan khitan adalah nabi ibrahim alaihi salam berarti di giansyah di rizki melaksanakan sunnah baginda nabi Allah ibrahim alaihi salam di giansyah di rizki matur mas kok bukan rasulullah muhammad ya mas rasulullah muhammad itu ada dua kol kol yang pertama sudah di khitan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu nomor dua ada kol yang mengatakan nabi muhammad itu ketika bayi itu sudah di khitan oleh kakeknya Abdul Muttalib yang pakai yang ini berarti ada juga yang mengatakan tadi berarti ini bocah nambe lair di pitung dino terus di sunnah berarti dari kol yang rasul di khitan oleh kakeknya ketika umur tujuh hari sekalian diberi nama sekalian akeka sekalian di khitan anak anak yang wedus loro anak dan wedus siji ibu ini ngetika mas sulin nyongar ngekah anak apiknya kapan ya mas apiknya anak di duit kapan ya mas kusia apiknya kapan ya mas sulin apiknya jaren kan jeng rasul pitung dina kelahiran diberi ayuh has sinah ismahu diberi nama di khitan syukur-syukur monggo mboten kimoto nopo-nopo budaya indonesia ya paling mboten ya umur sepuluh tahun sudah di khitan soalnya umur pitung tahun kan belajaran sholat sepuluh tahun berarti sepuluh tahun sholat berarti sudah hal ini sudah khitan sempurna secara fisik melaksanakan syariat is is berarti sunat umur berapa kemarin sunat umur berapa kemarin umur umur berapa umur ya waktu itu waktu disunat sepuluh berarti susah hidangan tuntunan kanjang nabi bocah sepuluh tahun urung gelam sholat kondisabat bocah sepuluh tahun urung gelam sholat belajar kondisabat makan perintah kayaan dari kanjang rasul maka sudah terbebas dari najis perkoro sunat khitan Allahumma pitung dina nak kona duit mas nyong esik kurang ngumpul tuku pedos kapan pu ya kapan apik ya mas nak ora pitung dina kekah bisa mengkonang pat belas dina pat belas dina kelahiran nak ora nak selikur dina kelahiran nak ora kapan pun boleh urusan di lang tanggalan kapan pun boleh anak lan nang pedos berarti langkah batas secara afdole ada batas minimal pitung dina lahir maksimal seturung akil balik ini afdolnya tapi secara umum tidak ada batasan kapan pun ada kemampuan monggo mengkeka anak 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 sekolah kuliah selawai tahun selawai tahun tapi pengen nikah anak sembojo nikah kemudian saya boleh 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 selawai tahun di keka monggo tapi cara saran saya rosa ngonggo acara potong rambut rosa rosa nganggu acara potong selawai tahun di padai jari duter duter na ya nabi salam gunting tetean Allah masalah lah Muhammad monggo kita fatah dulu awal tahun kita lampai monggo monggo rolik kure 2022 kemarin penyakit memolo bencana musibah sebelpo yang ilang hadir dari 2023 Allah memberikan kita keberkahan kewilujengan pokoknya yang sepel puyung ditinggal kabe yang sepel puyung dilang kabe mingkari seger warase kepenak rezek ini soleh soleh haduri Allahumma Allahumma salih ala Muhammad Allahumma salih Allahumma syukur 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 ingkusti rahmat lansalam lansalam katu renjeng nabi sar doh keluar ko lan sahabat nabi Allahumma Allahumma salih ala Muhammad ya rabbi salih ali wa salih Allahumma salih ala Muhammad ya rabbi salih alai wa salim wa cipi menung so nyemba bendora supaya selamat selamat dan bahagia wa cipi menung so nyemba bendora supaya selamat dan bahagia Allahumma salih ala Muhammad ya rabbi salih alai wa salih Allahumma salih ya ya rabbi salih alai wa salih wa cipi percaya pengeran pengeran siji mijit ta'ono kangnya kutroni nabi Muhammad iku rasule wa cipi wa cipi kuku ka peh davu Allahumma salih ala Muhammad ya rabbi salih alai wa salih Allahumma salih ala Muhammad ya rabbi salih alai wa salih Allahumma salih ala Muhammad Alhamdulillah di rizki di modern 6 6 6 6 berarti 11 umurku umur 11 kayak ini sunat ga gunting modern laser semakin zaman sekarang modern apapun jadi modern sunat jadi modern ngesuk mungkin sunat remote sunat sunat modern 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 gunting modern laser hipnotis sudah ada ya mungkin bisa tidak untuk pemungkinan perkembangan zaman anak wong sunat remote berarti anak-anak di bangku bapakai dokter di kanu teklik teklik ketok alhamdulillah ini luar biasa berarti insyaallah kita doakan di ghyansyah al-rizki diberikan oleh Allah keberkahan anak sing salih sing alim Allahumma kita hendirin dari hormat datang rasulullah muhammad dan masyarakat karang kemiri karang lewas diberikan keberkahan oleh Allah antara rasulullah muhammad salallahu alihi wassalam amin allahumma salallahu ala nabi muhammad salallahu alihi wassalam nguruh aji muruh alihi wassalam kumpul alihi keberkahan oleh Allah Selamat menikmati 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 Alhamdulillah Selamat menikmati 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 Masa bebojuan dati ini besok, kaya kaya mas, bebojuan kaya lanang, kaya wadon, kena ngapapun keluarga sakinah, sakanayas kuno sakinah tan ketenangan, keluarga sing sakinah, keluarga sing kaya pesok maksudnya kaya gie, Wong lanang, ketemu Wong wadon, Wong lanang, mengucap di hadapan penghulu wali nikah, saksiloro singa dilanai japan na'kobul, kondati keluarga sakinah, dari kata pesok, sakin maksudnya, Wong lanang, mengucap mengucap di hadapan penghulu wadon, kaya dine beru pesok, tegese orang tinggak, tingguk, orang rogeh, orang pecicilan, Mula nih kenang apa bebojuan lambangnya pesok, sakin arti nih pesok, diperhatikan ayam nih urung kenang pesok, ayam masih kelem pecicilan, tapi nih ayam wis kenang pesok, mesti anteng. Ia mergane kenang pesok, jere sing lana karo sing wadon, usara tinggak, tingguk, dek, engkau lah belahan jantungku. Ia memang kudu kaya niku, kudu humor, bebojuan kudu sing penuh humoris, aja nanti perangut-perangutan, sakinnya kelana karo sing perangut-perangutan, Tapi nih keluargane humoris, senangnya humoris, senangnya sepelek, tapi gawe keluarga tenang, nyaman, tenang, sakinah, penuh dengan ketenangan. Insya Allah, anak-anak dididik ya kepenak, dikapa kemana ya kepenak, Allahumma, sepelek tapi landem. Sakinah, sakin, pesok, wong lanang urung sing wadon maksudnya, pesok. Dek, orang nana wong ayu, orang nana wong ayu, kejabah engkau wahai istriku sayang. Di walik sing wadon, maring sing lanang, mas banyak laki-laki disana, tapi tidak sehebat engkau. Cintai, sayangi aku, sepelek bu. Cakel tangannya sing wadon, misalnya tangannya sing wadon. Misal, sepelek Pak Gino, maring, ibu Anies, ibu apa-apa. Balidines misalnya yang berbalik, cakel tangannya, ya Allah kasap temen tanganmu bu. Cakel tangannya, sepelek tapi akibatnya luar biasa Masya Allah. Sayangi aku karena Allah, cintai aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Ku jadikan sangsi cinta, ku jadikan sangsi cinta, hanya Allah sama cinta. Sayangi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Bukan harta, bukan rumah, bukan mula kehebatan. Iman dan takwamu sayang, mencintamu aku tenang. Bukan langit, bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Ku jadikan sangsi cinta, hanya Allah sama cinta. Ya bu ya, ibunya, pengantin lama suara apa-apa, masing pengantin bodol-bodol misalnya. Cakel tangannya, mbah, bakakung apa mbah putri sejauhan madu. Loh, ketahunnya sepele bu, guyonan yang keluarga, guyonan tembangan yang keluarga. Ketahunnya sepele, tapi jokes-jokes seperti itu ya. Tapi sesuatu yang seperti sepele itu, enggak keluarga yang adem. Ini keluarganya bisa sakinah, penuh dengan ketenangan. Bapak ketemu anaknya humor, ibu ketemu anaknya senang humor. Keluarganya humoris ya Allah. Keluarga bisa sakinah, ketenangan mawadah, saling cinta. Karena Allah, karena guzdi, Allah. Rahmah, keluarganya bisa tenang. Keluarganya bisa cinta, kerana Allah apa-apa, landasani Allah. Nomor tiga bonus, wah rahmah. Ini bonus dari Allah. Kangguh sapa, kulon jendangan sing keluarga. Penuh dengan ketenangan, kasih sayang, kerana Allah subhanahu wa ta'ala Allahumah. Keluarganya sing keluarga, sakinah mawadah rahmah. Kemudian menciptakan bibit-bibit unggul, caranya ya anak. Yang pertama adalah mas, calon-calon suami. Ida bidu a'indazawaj, dongah. Arnandur, nggone sing waton, dongah. Apal dongah nih mas? Allahumma barik lana bimarasa. Dongah, yang penting karena yang ditanam dari suami kepada istri, bukan benda mati ke calon anak. Sehingga soleh soleh. Aduh nggone. Apal dongah nih ngutakun karo giyai. Peribun kaya dongah nih. Giyati waksa. Wiss, si cimting dongah. Nyungun keselamatan karo gusde. Allah. Nomor loro. Ketika bakal ngarep sawah. Penguatan kan sawah bagi seorang suami. Soroh bahasa Qur'an. Nisa hukum harsulakum. Wanita kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Mulanya cara tanduran api koran ini gumentung petani. Karena ibu kaya sawah ladang lemah. Tandurannya adalah anak-anak. Lah apik tandurannya merganeh apik lemah. Apik lemah ya merganeh apik petani. Tahu ilmu. Yaitu tergantung suami. Maka nek lemah kepengen subur. Caranya ada dua. Yang pertama sawah kepengen subur. Ajangan di sawahnya garing. Kudus selalu dibanyoni. Dati wongwatun ajangan di garing. Selalu dicakele. Duhwe. Dati wongwatun. Dati wongwatun. Dati wongwatun. Tenggunganfahren adalah wongnglanang seorang suami. wongnglanang sempurna. estraw secara fisik. Seseorang bergantung lipstik. Orang yang membuat cemur元 ini epic. Di temgkek-temgkek. Kaya keras yang GOT 3. Saya cuma dengan nujulantir, seperti kelabang. Kaya kaya keras. Malah lagu. Fisik laki-laki sudah sempurnya dari sananya. WANGen saling sempurna. Untuk tinggurnya passanistle tetap sampa Sangat. lana tinggungnya papa, pago mana sih wong lana nganggu gincu wong lana nganggu pipinya dia bang-bang wong lana lo ya ini wong watun jadi apike mulanya wong watun norat sempurna bagi wong lana disempurna kena tangannya wong watun norat sempurna bagi bapak kepada ibu tangannya wong watun ditumbasakan gelang gulunya wong watun norat sempurna bagi wong lana kepada ibu ibu negulunya ibu ditumbasakan kalau bibirnya ibu kaya bibirnya ibu rasa sempurna bagi wong watun ditumbasakan kaya pada apa ya kaya? gincu lipen lipstick pada apa ya bu ya? mau nyongratwa nganggu ini sorry bayi sorry kaya ditenggek-tenggek naset nganggu kawat bendrat apa nganggu apa ngaset terus kena di kelabbang apa kaya kaya nah ya Allah nganggu skin care tumbasakan skin care rananam modal ya tuku fresh care kulitnya kaya tangan so gini scarlet scarlet kaya ibu scarlet scarlet to rananam modal ya tuku samet bayo rapa apa modal wong lana kepada seorang istri kaya kutu soalnya cara lemah ya tumbasakan pupuk ditumbasakan napa kue rondam kum mata ini suka dan sebega ramason kum mata ini suka dirawat ya kaya wong watun si nganggu-nganggu buang si nganggu-nganggu misalnya kamu komedo buang jerawat buang iya cara sawah ampik nomor si ji cara sawah ajanganti di anggurakun kutu tibanyo ini nomor loro sawah ajanganti panas lemai jadi apa akare orasubur maknanya wong watun bagi laki-laki aja gampang dikawai panas ati ini imba seh maring tanduran ini kok bisa mas seperti ini rumu seh wong watun gampang kesenggul ati ini soalnya wong watun 80% hidupnya pakai perasaan mulai wong watun gampang kesenggul kecocok ati ini kok bong ati ini bahaya lagi ngomong bocah lagi matang utawa ini nyusoni nyusoni babak bayi oh mulai beneran bayi mendembako jepulnya kayak gue iya mulai nangku semua segera bayi mendembako bayi orang utut orang ututansin bayi ini tapi kan we bu ini aku ketahuan sepele ajanganti kesatan banyu lorok ajangnya digawai panas ati ini maknanya wong watun gampang panas ati ini ini panas ati ini nganti-anti mduhur ati ini wong watun kue anak barang loro sehingga wong lantang ngora duwe wadah santen wadah santen siki tegawe logika ini kompornya murup gini gede panci ini panas selat suwe santene umep 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 selat suwe santene ya iya naik saat lantai dati gumpalan-gumpalan kaya nikah dati ini jenang malah dati ini ya dodol mulau naik wiskadung kaya nikonggo di susu kena bocah banyu susu terkontaminasi dengan amarah di susu kena bocah bocah jadi bocah bodoh kenapa banyu susu sora seteril mulani nomor loro caran jaga lemah penora panas kebriweca rani soal ibu adalah ladang yang bakal menukulkan menumbuhkan 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 tanaman woh wohan wujuti anak ketu runa nomor sijin loro secara fisik ibu kalau pada pengelanan bersihkan jasmani dengan minimal wudhu berarti mas besoknya jenangan balikkan ke sawah aja langsung labruk warnaknya kaya belet wudhu dulu syukur syukur mandi ya bersihkan jasmani dengan wudhu nomor tiga bersihkan rohani dengan wajanan quran wa nunanzilu minal quran imahu wa shifa wa rahmatullil mu'minin bersihkan hati kita dengan ayatnya Allah quran syukur syukur kaya kaya mas yode arem garap sawah yu yu kak yu mas yu kak yu kak kiwulin kan ngomong jarekon maca quran kak kiwulin jarek ngomong jarekon maca quran ya yudi maca quran ya pengen yung takon karo kak kiwulin mas hulin anu sing quran sing sifat banget orang kudusin dawa-dawa kena ya mas ya kona sementing maca quran contohnya apa mas hulin bismillahirrahmanirrahim boh ya rampung jarek suen iya yes nomor tiga maca quran syukur syukur ngeres bareng bismillahirrahmanirrahim boh ya man ayan jalan me lisa ya ya Nomor empat, ad-da'us sholah meminta sama Allah di dalam sholat kita. Ulama di sini ngedika, sholat di sini namanya sholat hajat. Jaluk sing temenanan karo gusti Allah. Ibu nunggu para sholat hajat, ya Allah. Dia lulus-lulus petengib niki padarani, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kula kepingin anak sing soleh, soleha, ya Allah. Anak sing pinter, anak sing sihat, anak sing ahli zakat jaluk bocah aja mung sukih tok. Sing ahli zakat, ahli sodako. Soalnya nih bocah mung dijaluk namunga sukih tok, bocah orang tentu ahli zakat sodako. Tapi nih bocah dijaluk naro Allah. Sing ahli zakat sodako, ahli sodako. Wis jelas wongi sukih dunia herat mulia Allahumma. Ya Allah, sing sukses anakku, ya Allah. Sing pintar, sing benar, sing ahli zakat, tali sodako. Nyung ngaro kusti Allah. Ibu nindonga, mbah putri, gue anak-anak putu, buyut. Ya Allah putu-putu nikula, ya Allah. Sing soleh, sing pintar. Bahaya. Di pengantinanyar, ya Allah. Anak, ya Allah. Anak, ya Allah. Anak, ya Allah. Anak. Jomblo, buco, ya Allah. Tenang saja. Jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak di pelaminan, ya paling nang kuburan. Ya mas, nomor tapat, dong ha, sing nyung temenan, anang karo kusti Allah. Nek, jenangan ngenjang nikah, kita tidur, kita jane rahasia, saking ema neng kaki ulin, tak cerita ni. Ngenjang neng sampian nikah, rembukan karo sing wadon. Dek, kenyong tipe lingkaro kaki ulin. Harus apa? Mas ulin. Mas ulin. Apa mas? Ulin ke jarennya ke iki. Jendangan misalnya, buco kapan? Ahad ya misalnya ya. Ahad manis misalnya. Berarti ni bisa ahad manis. Jumat sedurung ahad manis, jendangan puasa rong dina. Kita kecerita ni. Mumpung nyongi surip, kita kecerita ni. Ahad. Bung lanang, bung watun rusak kurungu. Bung lanang. Sedurung nikah, jendangan puasa rong dina. Nyung sing temenan ya Allah, kulo puasa, kulo badai nikah ya Allah, kulo njaluk kali penjenangan, digawih gampang segala-galanya, ruwet ruwet ilang kapih. Ya Allah, munggu-munggu baru kula nikah, dunggah najar jatai kali jendangan ya Allah, di lantari lantaran japa serana tapa, tapa ni lantaran puasa. Japa ni lantaran dongah, serana ni lantaran sodakawan, tapa ni lantaran puasa. Japa serana tapa, kigayu ni wong jawab, telung bergerak, apa sih dituju, insya Allah kasem badan. Rong dina sedurung nikah, sedurung hari ha, sedurung salaman karo kaki penghulu, jendangan puasa rong dina. Berijab kebun, ngomong karo bojo, dek, apa mas? Oke. Senggel dong. Oke dek, ini kan mas wis puasa, iya mas. Oke, ini paling nge, pak ulin. Beri apa sih? Bernikah, nik bisa, pitung dina puasa. Pasti jawabannya, apa kuat? Kulai yang ngomong kaya niku, kaya i, lo panggaini kula kuat, lo kan nih uling, lo kan beka lah lah. Peripun kaya i. Ya wis, minimal-minimal, pating-patining puasa, telung dina. Tadi sedurung puasa, eh sedurung ijab kabul puasa, rong dina, hari ha, rasa puasa, orang gue kun butuh tenaga, mok nanti selaman karo nidik. Nah apa? Bukan di tegak, lo kencoten. Pas hari ha, rasa puasa. Lepas rong, sebar niku puasa, berarti telung dina aja, kumpul karo bojo di, di setelung dina. Tapi wajib, rembukan karo sing wadon. Nek sing wadon, ora rida, tulung aja di lakoni. Ngu ngapa sih kita, ngarap barang sunah, tapi ninggal na barang wajib. Ya mas? Nek sing wadon, isorah papa mas, sorah papa, mungkin aku itu juanik, aku karo sampein, sorah papa mas, keterlah, pitung dinaik, sorah papa. Ya ciwi-ciwitan or apa-apa, tapi kan disenggung tinggal. Nggak. Maksudnya kayak niku, nik sing wadon rida, dilakoni. Nek sing wadon ora rida, sing wadon uguan, barang sunah, sing wadon ku ora rida, mau mas, nyong ora rida, rusah dilakoni. Soalnya nyenang na bujo, hukume wajib, gawek luarga bahagia, hukume wajib. Puasa sing kaya nih, kaya nih kumung sebatas, semua puasa sunah. Buat apa sih kita melaksanakan sunah, tapi kita meninggalkan suatu kewajiban. Saratai si ci mau, nek bojone rida lanjut, bojone ora rida rosah di lanjut. Kita mendinggara barang sing wadon, daripada kita ninggalna wajib, kurung ngaboti sunah, buru uceng kelangan deleg. Ngi bu ngi? Niku. Kue mengkohasi lemas, tak ceritani, kue nek jenengan sanggup ngelako nikahnya niku, rong dina sedurung nikah, telung dina gede nek, pitung dina bernikah, hijab kubul, kue kaya kaya sesuatu sing, kekarpan sing nang jaman bujang, urung kelakon, kue insyaallah nang bermbojo, kaya digelar kabeh, kaya kelakon kabeh. Dwe motor, sedurung bojo, urung kelakon bermbojo, insyaallah bakal kelakon. Allahumma. Maksudnya kaya niku. Saratnya siji, nek bojo rida lakoni, bojo rarida orosadila goni. Nomor lima, datangi istri-istri kalian dengan penuh senyum. Siji ntonga, idda bidu'a inda zawaj, loro bersihkan jasmani, telur bersihkan rohani, papat adda usolah, dungo di dalam sholat hajat kita, nyewun karo Allah sing temenanan. Nomor lima adalah, apa mas? Ya, datangi istri-istri kita, datangi istri-istri kalian, kita, istri-istri kita, dengan penuh senyuman. Ya, istri-istri beti ake ya. Istri kalian, istri dengan senyum, dengan ceria. Aja nanti takam adik singgung batu, engkau merenggut-merenggut, engkau anaknya budak. Ya, senyum. Ya tadi, guyonan, guyonan, ketahuan sepele, tapi mungkau imbase hebat, imbase adalah, tercita keluarga yang penuh dengan humoris, keluarga yang tenang, keluarga yang adem ayem, mungkau anak-anak dicetak, ya kepenak, sing soleh-soleh, ah Allahumma. Siji, de, riyansah al-rizki, pengen sugih, wong tua masih ada, bu, anis, wafdahi yadahumma fa'ina minhamma mbuk rizik, tak dongak nade rizki, besok, sekolah pinter, ngajinnya rajin, duitnya om saya, miliaran. Allahumma, hari ini bocah, nek urung sukses, gue ngomong kor ibu kepenak, bu, besok kalau aku sukses, besok kalau saya sukses, saya akan membahagiakan ibu, saya akan muliakna ibu, saya akan berbakti kepada ibu, saya akan muliakkan penjenangan, bu, urung, sejaman urung sukses, barang mengkos sukses, duwe bojo, duwe anak, semua itu akan dicoba oleh Allah, senengi maring bojo, lewi gede, ketimbang senengi maring ibu, senengi maring anak, lewi gede, ketimbang senengi maring ibu, senengi maring jabatan, lewi gede, ketimbang senengi maring ibu. Maka barokah, kita seorang anak mulia, kena seorang ibu, sukalah membuka telapak tangan ibu, di telapak tangan ibu ada yang namanya, membau rizik, apa deh, sumber rezeki, semakin deh rezeki, membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki, dari pintu mana saja, semakin deh rezeki, memberi kepada ibu, semampu deh rezeki, memberi kepada ibu kebaikan, uang dan sebagainya, Allah memberikan pintu rezeki, dari pintu yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, minhaisu layahtasib Allahumma, tentang kitab taklimul muta'alim diterangkan, di anak-anak, melaku nangarepe wong tua, di anak mantu, melaku nangarepe mertua, di anak santri, melaku nangarepe kiyai, tanpa permisi kulonuun, dengan sombongnya ngungel na dada, kieh anak sing sukses, kieh mantu sing berpangkat, nyepelek na wong tua, nyepelek na mertua, nyepelek na kiyai, nyepelek na guru, oh 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 lah, yuri sul fakro, angel kon sugi, gampang kon melarat, merga sekang perilakune, dewek, nomor loro, kuih anak maring wong tua, di walik, wong tua aja, dati wong sing gila hormat, aja karepe di hormati tok, tapi wong tua mbalas maring anak, apa? Nungo apikaro anak, soale gentak anak, ngomong kasar maring anak, nunga elek maring anak, kueh menjadi sebab bocah seret, rezek kineh, nunga elek maring anak, ngomong kasar maring anak, ngentak maring anak, kueh dati sebab bocah peteng pikire, peteng pikireh, seret rezek kineh, bocah ngendeki bakul, orang gak wat duit, ngomong si ngapik, tikandani wajib tikandani, tapi si ngapik-kapik, nah lah, bocah kok pinter temen, jangan kaya menteri ekonomi, jajan orang gak wat duit, dati dong ini, min bocah mungu gede, kepen dati jabatan, yang menteri eko, siki bocah njauh duit, ngecor pidi, ngecor pada bumbon, ngomong elek, bocah kaya maning, kueh secara tidak langsung, jenangan ipu, nunga maring anak, dati bocah men kaya, si pate kaya, maling ngati-ati, doa ibu, tidak sekedar Allahumma ya Allah, tidak hanya itu saja, tapi ucap-saucap, omong-sau omong ibu, kepada anak, dati doa, doa ibu kepada anak, kaya dongane kan jeng, nabi maring umat, telandab Allahumma, sampai ada seorang ulama besar, imam masjidil haram, imam masjidil haram, masjid nabawi, ini hebat, ulama besar, imam besar masjidil haram, takmir masjidil haram, takmir masjid nabawi, beliau siapa, Syekh Abdurrahman as-sudis, beliau umur pitung tahun, ibu-ibu lagi masak, Abdurrahman, gue ngerti ibu ini masak, 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 Abdurrahman, bocak pitung tahun, kan lagi aktif-aktif, gue kangen repumah, ngawa pasir, pasir bu, pasir, soalnya makanan disiram, kalau pasir, otomatis panganan ini mubah, panganan ini, iya sing garingan, kena diri seki lah, sing bangsanya kaya lodeng, misalnya, kaya santenan, disirami pasir, ya ini bangsanya sing kena di kumbah, si kena di kumbah, aneh sing sayur-sayur ini, gue coba siram pasir, manggal, kaya ngapa, masak, angil-anggil, oke uli masak, si dena sewengi, matang disiram pasir, ibu ini Abdurrahman marah, marah, enak orang marah, ya berarti orang wajar, wajar ya marah, tapi marah yang bagaimana, marah yang disertai dengan doa, pocak-pocak, pinter banget, ngana mingga, 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 ngimami ursanakan, ngana, ngamami majidil haram, ngamami masjidil haram, umur pitung tahun namanya, Abdurrahman, disabda na'ibune, kun mingga, kun ngamami masjidil haram, hari ini, jenengan, kita, solat di hadapan ka'bah, fawalli wajhaka syakterul masjidil haram, wangnangkana anna, inna uwalla bayti wudi'andi nazil, laddi wibakka tamubah, rogah, wujudai ka'bah, sing diberkai Allah, kita solat di hadapan ka'bah, kita nyembah ka'bah, nyembah Allah, lantaran ka'bah, meriko, kulun jenengan sing, sing ngamami sapa syah, yang dulu, umur pitung tahun, disabda na'ibune, kun mingga, kun ngamami masjidil haram, 25 tahun berlalu, hari ini, imam besar masjidil haram, ibu berangkat umrah, ibu berangkat haji, solat di hadapan ka'bah, sing mimpin solat, menjadi imam besar di sana adalah, ayah syah, abdu rahman, bin abdul aziz, bin muhammad asudais, syah abdu rahman asudais, ya Allah, buka ke youtube, buka ke youtube, buka ke youtube, suaranya, wah piayu ini gede duur, gak ada sekolah ini, kayak persis, kewes tak akali oleh, kelambinan sing, gede-gede kelambin, main katan lemmung, Alhamdulillah, yurambil alamin, ini, syah abdu rahman asudais, Bismillah, no 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 no, Alhamdulillah, yurambil alamin, rahman rahim, malik yaw min din, iya gana umudu, iya gana stahin, biayu ini gede duur, wajahnya bersinar, wong ahli kur, gede duur, gagah, masya Allah, buka ke youtube, syah abdu rahman asudais, nomor dua, idola saya, syah bandar balilah, yurallah, tulis maning, youtube, syah bandar balilah, nada-nada bayati, yurallah, kulo nikulo, bocalanang, bintilang piayiniku, yurallah, kugruk atini kulo, kugruk rogol atini kulo, jatuh cinta, apa maning singpat, tunungkulo, kulo lanang bintil jatuh, cinta, saking piayinik, bagus, pinter, ngalim, apal quran, indah wajahnya, ya Allah, nada-nada ya, suaranya kayaknya niki, ini kau rasa lah kayaknya niki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyya ga na'bud, wa Iyya ga nasta'in, ihdina syarab al-mustakim, syarab al-lazina al-hamta alayhim, ghiri al-maghdubi alayhim, walabbanin. al-hamdulillahi, ul-man, ul-man, wal-lazhi ya'zibukum minallah, in arada bingkum su'ad, aw arada bingkum rahmah, wal-lazhi ya'zibukum min dunillahi, waliyya wa la nansira. suaranya indah, syih bandar balilah, luar biasa. Bagaimana kita kenal dengan Allah, kalau kita tidak kenal dengan, orang wali wali ni Allah, kita ziarah lah, makam wali songo, sing perak yang meriki makam, maktum balik. Sampun ziarah mereka? Sampun? Alhamdulillah. Kulo unteng tiang, lari. Mas Zulin, kulo niki alhamdulillah, tirun jenangan. Apa sih mas? Seneng ziarah, syukur, 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 syukur. Teka nyucup tangan ikula, tek tarik, sok. Kulo narik anak bojan nyucup tangan, itu bukan tanpa sebab, bukan tanpa, uju cerah apa-apa, dan kulo mungkelingan, sampaian nyucup tangan ikula, kulo sindutu sapa-sapa, kulo tangan ikula dicucup, kulo mungkelingan, sampaian nyucup tangan ikung liat, tahu nyucup tangan ikumu apa orang. Percuma, kulo nyucup tangan ikan anak-anak, karena tangan dewa dicucup ikabek, umpama. Tapi sampaian punya ibu sing lahirna koi, gedekna koi, biaya ini koi ngetek, utang-utang, kutuku beras kong, gedekna koi. Tapi koi ngelir wakna ibu, koi ngana-ngana, jaruh makam bali, bingkaromai wali ketuh, laran, gua ngapa rusasin kaya gue, kaya gue nangumah, kerja sing bener, nguripi keluarga, ibu timuliakna, urimu timuliakna, karo gusta Allah, mulani habib lutfi, nanti ga, syarate bocah, keping deti wali, maksud di wali disini, wali senti, karo gusta dikasih, karo Allah, kekasih Allah, bocah syarate dua, satu, muliakna bapak ibu, nomor dua, muliakna wong tua, sing aweh ilmu, wujudnya seorang guru, kok kita sebagai anak, muliakna bapak ibu, muliakna wong tua kita, nomor dua, muliakna orang tua yang member ilmu pada kita, kita jadi wali, wali ini Allah, maknanya, jadi bocah, sing dikasihi karo gusta, Allah, Allahumma, mulani anak bocah tangkulau, mas kulau tirun, jangan sampai, apa sih, jaruh, ngana-ngana, syukur mas, yang seneng, jarang-jarang, bocah nom-nom, pada ngambah kuburan, jarang-jarang, syukur pocah ya, maring alun-nalun, syukur pocah ya, maring mol, syukur pocah ya, kulau ya, maring mol, tapi kan sarungan, kalau sendal jepitan, orang peduli, kalau mangkat, maring mol, mangkat, tapi kan sarungan, sendal jepitan, kalau soblong, orang rusak, orang urun, orang ada duit, nah, seneng mas, anak syukur pocah, jarang-jarang, pada maring kuburan, maring makam mahtumbali, maring makam raden, eh, binti, mereka santri, dalam santri, kalau gajah, kuda liman, ya, kuda liman, kubakan gajah, mereka, seneng, tapi dasar resisi, nah, rumah, kita punya jimat, kalau di rumah, tambah mulia kita, apa, adalah orang tua kita, yang pertama, ibu kita, nomor dua, adalah ayah kita, ibu kita, karena ibu kita, yang melahirkan, yang ngandung, dan membesarkan, kita, ayah kita, sing, utang-utangan, sing, panasan, kudanan, gue lalu cari nafkah, demi anak-anak mulia, Allahumma, mulai nimas, kita insya Allah, tetapi wali, maksud di, sing dikasihi, karo Allah, bukan golongan, wali sanga, paling, wali bin, paling pol, kita tetapi, sing dikasihi Allah, siji, di, riski, mulia, orang tua, nomor dua, mulia, nguruh, guru, kita, kiai, kita, sing ngajari, alif bata, sapi tu, rute ngajari, ruko sujud, sapi tu, rute insya Allah, kalau kita jadi anak, ngerti, jadi anak, sing paham, jadi anak, sing tau, termasuk, masulin, kalau kita pengen sugi, tak, ini memang satu perkara, apakah kita bisa ngerti duit, apa kita bisa ngerti duit, termasuk, dipercaya, tapi orang tanggung jawab, berarti tanda, orang ngerti duit, orang ngerti tanggung jawab, maksudnya, orang sugi ngerti duit, maksudnya apa, siji ngerti duit, lorone, ngerti, kerasa, banyak loh, orang yang mudah pekerjaannya, tapi, menyanyiakan pekerja, hanya berarti, orang ngerti duit, orang paham, mereka sanggung jawab, duit, bulannya kadang-kadang, di sekolahan, anak bapak-bapak, sampun sepuh, penjaga sekolahan, sepuh, nyampuni latar, kayong telaten, malah pada, segelame, dewek, segelame, segelame, dewek, jawabannya ternyata, sepele, simpel, mbah, jenangan kok, kayong cekatan, kayong rajin, orang mau diperintah, dicekel, disapo, dibakar, ini itu, ini itu, meregane mas, nyong ngerti, rekasane, urib, ngolet pekerjaan, gue, angil, ini tanggung jawab, Allahumma, wong, nang, di papan, kong nyekel tanggung jawab, tukang, ngerti, 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 duit, soalnya, ngerti duit, kudung ngerti tanggung jawab, Allahumma, maka saya doakan, di rezeki, saya istu, bin, bapak gino, kayak bapak ke, luar biasa, tentara, enak, enak, soleh, soleh, hajir, jirin, papa, diling, ngerti, 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 diwalka rahi, Allahumma sallala Muhammad, Iwan gad sang, bravo, roh, kusum, maka raka, Terima kasih telah menonton 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 Menurutku Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton